hai 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 berjumpa lagi dengan emas mazing kali ini kita akan membahas tentang advanced server yang sudah dibuka teman-teman dan kita bisa langsung daftar sekarang ya tanggal 21 ini langsung bisa daftar dan mulai download itu bisa tanggal 27 servernya juga dibuka tanggal 27 biasanya jam 2 siang dan server akan ditutup tanggal 3 Juni 2021 cukup lama ya eh cuma seminggu sih terus apa itu advanced server ya advanced server itu ya advanced server ya ya seperti itulah kalian bisa cari di Google atau di YouTube aku udah bikin konten banyak banget yang nerangin tentang advanced server teman-teman oke dan di sana ada juga event yang bernama berburu bug dan umpan balik ya atau feedback kalian bisa menemukan bug di freefire advanced server dan mengirimkannya ke developer dan kalian akan mendapatkan diamond real yang bisa kalian klaim ke akun utama kalian di server ori ya oke langsung kita login dengan Facebook ini cara daftarnya mudah ya langsung login dengan Facebook kalian pencet aja terus kalian isi data diri kalian berupa nama lengkap dan juga alamat email ada juga nomor HP yang aktif ya kalian bisa isi sendiri berdasarkan data diri kalian oke kalau sudah kalian langsung klik gabung sekarang yang berwarna biru oke klik dan tampilannya akan menjadi seperti ini nah kalian harus kembali ke halaman ini tanggal 27 Mei untuk mendownload APK nya ya teman-teman kalau kalian diterima di advanced server nah bagaimana caranya untuk melaporkan bugnya bang nah kalian tinggal klik aja nanti ya di bagian laporkan bug ini kalian bisa ini dapatkan 3000 2000 ada 1000 terus ada juga 100 diamond untuk satu bug ya itu 3000 itu untuk yang paling banyak ngumpulin bug terus 2000 yang berikutnya 1000 yang agak banyak ya seperti itu ya juara 123 istilahnya ya Nah kalau kalian itu diterima ya di advanced server ini nanti kalian akan mendapatkan kunci kunci semacam kunci untuk dipakai login di freefire advance nya tanggal 27 besok kalau tanggal 27 pagi kok belum bisa di download Bang sabar tanggal 27 siang ya jam 2 siang baru bisa di download APK nya dan itu pun enggak semua itu diterima ya teman-teman aku kadang aja daftar enggak diterima loh Oke untuk mengantisipasi enggak diterima di advanced server aku saranin kepada kalian itu daftar dengan beberapa akun ya ya minimal dua lah kalau kalian punya dua akun Facebook kalian daftarin semua ya untuk mengantisipasi kalau kalian itu enggak diterima akunnya di advanced server Oke dan begini setelah kalian itu download dan diterima besok tanggal 27 kan tombolnya jadi hijau tuh yang download nah kalian setelah download kalian bisa download dan juga langsung install dan mungkin di beberapa HP itu akan muncul notifikasi kalau aplikasi itu enggak bisa di install karena memang dia bukan dari Playstore ya terus kalian bisa pencet nih setelah ini kebetulan aku pakai HP Xiaomi ya ini kalian bisa ikuti kalau kalian pakai HP Xiaomi terus izinkan dari sumber lain atau dari sumber yang tidak dikenal ya seperti itu ya nanti pasti akan muncul peringatan seperti ini ya di HP kalian ya pasti itu karena ini berhubungan dengan keamanan ya tapi enggak papa langsung kalian oke aja terus kalian klik install ya kalian bisa tunggu terus nanti akan terinstall aplikasi advanced server-nya ya seperti itu mudah ya kalian klik oke-oke aja karena ini aman aplikasinya dari Garena langsung kok Oke setelah terinstall kalian bisa buka ya advanced server-nya nanti akan muncul seperti ini kalian confirm confirm izinkan izinkan aja jangan ditolak ya confirm terus kalian login dengan Gwes di sini ya kalian klik Gwes nya terus nanti akan muncul kode dia akan minta kode ya nah kode ini bisa kalian dapatkan di halaman pendaftaran saat kalian mendaftar advanced server tadi ya teman-teman di depan tadi nanti akan dikasih kunci sama mamang Garena nah seperti itu ya oke dan kita akan bahas mungkin event atau item-item yang akan muncul di advanced server besok ya mungkin ini akan muncul adalah custom room berwarna merah karena yang di advanced server kemarin itu belum muncul teman-teman ya semoga aja di atas server yang ini muncul segera ya biar kita bisa mencoba gitu loh dan berikutnya ada rumor atau teori yang mengatakan bahwa besok kita akan bisa menembak dari atas kendaraan atau dari dalam kendaraan ini tepatnya di truk yang berwarna biru atau di mobil pick up biru ya mau kaleng biru nah ini muncul di trailer free fire yang kemarin ya ya ada sebuah adegan dimana masih siapa ini namanya karakter ini ya Steffi ini menembak dari dalam kendaraan ya semua gajah ini jadi kenyataan ya temen tapi kalau pun tidak ya ya ini namanya juga teori dan bocoran ya dan juga ada ini aku nggak tahu ini editan atau apa ini tapi ada yang ngeposting ini ada orang naik perahu ya ini mungkin ini di GTA atau di apa ya ini mungkin ini editan ya tapi nggak tahu juga sih tapi semoga aja ini ini jadi kenyataan ya karena ya seru aja ini untuk menyebrang itu lebih bagus kalau pakai kapal ya daripada pakai Amphibie yang riskan itu ditembak sama musuh ya kalau pakai kapal sih sepertinya bisa lebih santui gitu kalau nyebrang ya walaupun bisa ketembak juga sih ini mungkin editan nih namun aku yakin ini editan ya nggak tahu juga sih dan ini ada beberapa event yang belum muncul ya di server ori walaupun kemarin sudah ada di advent server yang kemarin yaitu salah satunya adalah apa ya usb akimbo atau WSP ya nah item ini kemarin sudah muncul di advent server yang kemarin ya bulan kemarin ya temen-temen tapi di server ori ini belum dirilis yang dirilis itu baru karakter maro terus apa ya namanya yang kemarin itu pokoknya yang ini belum ada ya dan juga ada ini temen-temen ada di trailer ini ada sebuah senjata baru yang bernama bazooka sepertinya ya kalian bisa lihat di sini nah ini temen-temen bazooka ya kalian bisa lihat oke ini dia bazooka dan ini lagi-lagi rilis di sebuah trailer yang dirilis Garena ya karena setiap trailer itu mengandung bocoran-bocoran berupus kayak gitu sih dan ini ada karakter yang nggak jadi rilis kemarin ya ini namanya Snowwell kalau dulu ya ini nanti kalau nanti mungkin namanya Dr. Nanotech kalau kalian lihat di karakter A124 yang sekarang itu ada satu karakter yang bernama Dr. Nanotech ya ini mungkin Snowwell akan menjadi Dr. Nanotech ini teori aja ya temen-temen karena skillnya itu membekukan skill aktif dari karakter lain yang kita tembak temen-temen ya ini keren sih Snowwell atau Dr. Nanotech mungkin ya dan juga kemarin eh tadi bagi aku udah bahas terus juga tentang kolaborasi Free Fire dengan Street Fighter ya dan muncul juga ini mungkin editan ya ini eh kartu custom room berwarna hijau muda ini fungsinya nggak ngerti buat apa tapi mungkin untuk gelut-gelut seperti yang Pet Rumble yang Free Fire dengan Among Us itu ya temen-temen ini mungkin aja seperti itu ini masih teori ya teori ataupun rumor ya jadi belum pasti fix release tapi untuk kolaborasi lagi dengan Street Fighter ini sudah dikonfirmasi katanya sudah fix ya ini akan bakal collapse dengan Street Fighter nah keren sih untuk ini ya Wah semoga aja lebih cepet lebih baik sini oke next kita akan bahas juga tentang update dari clock tower remastered ya ini yang diremaster ini sepertinya clock tower yang biasa teman-teman bukan yang dipermudah remastered ya sepertinya sih tapi nggak tahu juga karena bentuknya ini lebih mirip dengan clock tower yang biasa atau clock tower yang sekarang ya kemarin aku pernah main sebentar ya ini aku udah pernah coba ini di server Thailand itu kemarin muncul ya clock tower remastered ini walaupun dalam jangka waktu yang cukup sedikit ya nggak terlalu panjang kemarin event realnya jadi seperti inilah tampilan dari clock tower remastered ada Vespa juga kalau nggak salah ya dan semoga aja ini di advance server besok itu rilis ya bisa kita coba Oke next akan kita bahas event yang pasti fix muncul besok pagi yaitu event emote collection atau spin-spin lagi di server ori ya teman-teman bukan di server advance server tapi di server ori gimana akan muncul emote FFWC yang tron ya yang legend ini emote legend ini dijual lagi nah seperti kebiasaan Garena semua hal yang berbau all-all itu pasti akan dijual lagi kalau kalian penasaran ini habis berapa nih Bang kira-kira untuk mendapatkan emote FFWC tron ini ya kalau kalian itu kurang beruntung maksudnya enggak sekali spin langsung dapatnya itu sekitar habis ya 2000 2000 diamond ya kita bulatkan 2000 diamond karena totalnya itu kalau nggak salah 1975 diamond kalau kalian itu kurang beruntung dan mendapatkan emote ini di akhir-akhir ya Nah kalau kalian daftar advance server dan mungkin bisa masuk ini event ini kalau ada di advance server kalian bisa spin dan dapetin emote ini secara gratis ya teman-teman untuk nyoba jadi Sultan gitu loh Oke kontennya sampai di sini dan semoga kalian diterima di advance server besok ya biar kita bisa mabar bareng dan nyari bug bareng Oke aku pas masing sampai jumpa di konten berikutnya bye-bye Hai Terima kasih.